Alhamdulillah yaitu Salat Tuhur Sejarah Bajawa Salamat setasalam Tak lupa kita berikan kepada Tuhan kita bagi lalai Mahabat Rasulullah SAW Yang insyaAllah Sama-sama kita nantikan Suhafahatnya Tiyawin kiya Allah Amin Hadiri yang dihormati Allah SWT Akan kami banyakan Yusuran acara pada siang hari ini Dalam raka pengajian rutin Bulanan Acara yang pertama yaitu Pembukaan, acara yang kedua Acara inti Salam Agama Islam Dan yang ketiga Untuk mempersingkat waktu Kita memasuki acara yang pertama Mari kita buka sama-sama Acara pada siang hari ini Dengan membaca paswa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Memasuki acara yang kedua yaitu Salam Agama Islam InsyaAllah akan disampaikan oleh Ustadz Usman Hadi SPBI dari Madiun Semoga apa-apa yang disampaikan nanti Menambah pengetahuan kita Terhadap agama Sehingga meningkatkan keimanan Sehingga ketatangan kita Berapa Allah SWT Dan seperti biasa Ustadz Nanti di akhir cerama Dimohon dibuka sesi Ada sesi tanya jawab Dan ditutup dengan doa Demikian Waktu dan tempat disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bisa melimpahkan rahmat Mimaknya Salawat dan salam Senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga sahabat Dan mengikutnya Yang saya hormati Bapak-bapak Bipinan Pejabat Di Buhar 20 Dan Semua keluarga besar Di Buhar 20 Insya Allah Semuanya dirahmati Allah SWT Pada kesempatan Siang hari ini Saya menyampaikan Prinsip Hidup Seorang Hussein Kalau panjang dengan Mungkin sebagai prajurit Punya prinsip Hidup Sebagai seorang prajurit Itu bagaimana Tapi kita Sebagai seorang muslim Tidaknya memiliki Prinsip Hidup Kita sebagai seorang Mumin Sebagai seorang muslim Yang pertama Dalam hal ini Saya menunggir Satu hadis Yang diratkan oleh Imam Bukhari Prinsip Seorang mu'min Orang muslim Itu Apabila Dihadapkan Dua Pilihan Maka Hendaknya Ambil Yang paling mudah Selama Bukan Dosa An-anisata Radiyallahu An-anisata Dari Ibu Aisah Zawjannari Sallallahu Alayhi Sallam Istri Baginda Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam An-anisata Bahwa beliau Berkata Tidak Tidaklah Rasulullah Itu Memilih Bain Amro Ini Kalau Dihadapkan Dua Perkara Melainkan Rasulullah Itu Pasti Memilih Yang Paling Mudah Yang Paling Gampang Malam Yakut Isma Selama Dua Perkara Itu Tidak Mengandung Dosa Kalau Dua Duanya Ada Pilihan Baik Maka Ambil Yang Paling Mudah Selama Itu Bukan Dosa Fahidana Isma Kalau Seandainya Itu Dosa Karena Abang Ajan Nas Maka Nabi Tentu Orang Yang Paling Jauh Dari Sifat Dusta Dari Sifat Tercelah Dari Sifat Kekurangan Nabi Itu Maksud Nabi Itu Dijaga Yang Kemarin Ramai Viral Yang Sampai Mengatakan Nabi Itu Demikian Demikian Ya Mudah Silap Saja Rasulullah Itu Betul Dijaga Tidak Boleh Dijadikan Baru Yonan Rasulullah Maka Dalam 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 Ini Hadirin Nabi Rahman Jalan Rasulullah S.W.T. Apa Maksudnya Kita Ambil Yang Paling Mudah Kalau Kita Ini Ada Dua Pilihan Dalam Allah Korah Ayat 185 Allah Berfirman Yuriyu Wahu Bikumur Yusra Wala Yuriyu Bikumur Rasul Allah Itu Memberikan Kemudahan Tidak Mempersulit Jangan Mempersulit Sulit Gampang Agama Tapi Kadang Manusia Yang Mempersulit Saya Contohkan Disini Ambil Yang Mudah Masalah Akidat Kalau Kita Sebagai Orang Mumin Menyembah Allah Subhan Awal Ka'ala Yang Esa Yang Satu Ulwam Wawahat Itu Lebih Mudah Daripada Orang Ini Menyembah Banyak Sesebahan Ada Tuhan A Ada Tuhan B Ada Tuhan C Dan Sebagainya Kita Menyembah Allah Sudah Tuhan Kita Satu Beda Dengan Agama Agama Yang Lain Ada Signature Ini Tuhan Ini Tuhan Ini Macam Ini Masalah Akhir Karena Islam Itu Mudah Dan Membuat Kerah Mata Masalah Ibadah Saya Contohkan Ibadah Itu Kita Lebih Mudah Gampang Kalau Mencontoh Apa Yang Dicontohkan Nabi Jadi Kita Ibadah Mencontoh Yang Dicontohkan Oleh Nabi Itu Lebih Mudah Lebih Gampang Daripada Kita Ini Beribadah Yang Tidak Contoh Contoh Sholat Rasulullah Menyampaikan Sholat Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Sholat Kalau Saya Melihat Rasulullah Sholat Bagaimana Jalanya Dari Hadis Kalau Kita Sholat Seperti Yang Dicontohkan Nabi Enak Enggak Ribet Semua Sama Umat Islam Apakah Di Mekah Di Madinah Di Indonesia Sholat Selama Kalau Mengikuti Nabi Tapi Kalau Orang Ini Sholat Bikin Sendiri Ada Yang Sekarang Viral Juga Pak Sholat Itu Tidak Pakai Dua Yang Diajarkan Melihat Tapi Pakai Bahasa Atau Diterjemahkan Ribet Nabi Malah Allah Allah Maha Besar Allah Maha Agri Rokom Malik Bahasa Macem-macem Tambah Ribet Bismillah Rahman Rahim Inan Menyebut Namo Waduh Tambah Susah Makanya Kita Mengikuti Rasul Luah Itu Lebih mudah Daripada Tidak Ada Contohnya Itu Sholat Saya Contohkan Lagi Puasa Puasa Itu Juga Dicontohkan Oleh Rasul Maka Puasa Masalah Sebagaimana Dicontohkan Oleh Nabi Bicara Macem-macem Ada Puasa Tahunan Tadirin Puasa Tahunan Itu Adalah Yang Pancif Ramadhan Puasa Tahunan Adalah Warom Asurah Itu Sawal Kemudian Arofa Itu Puasa Tahunan Ada Puasa Bulanan Puasa Bulanan Tengah 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 Bulan Yawmul Bid Tanggal 13 14 15 Ada Puasa Usbukia Puasa Mingguan Puasa Mingguan Seneng Kemis Ada Puasa Yaumia Puasa Harian Puasa Nabi Daud Itu Yang Dicontohkan Oleh Nabi Gampang Kalau Bisa Semuanya Itu Dikerjakan Kalau Tidak Bisa Daud Minimal Seneng Kemis Kalau Tidak Bisa Seneng Kemis Satu Bulan Tiga Tari 13 14 15 Dan Puasa Yang Dicontohkan Kalau Kita Contoh Nabi Gampang Tidak Seperti Kebanyakan Orang Puasa Macem-macem Ada Poso Ngerowot Kenal Poso Ngerowot Pak Nop Belum Nop Paling Putih Poso Putih Ini Mame Nasi Putih Lauti Tahu Dikukus Pak Putih Minum Ya Macem-macem Ada Poso Terowang Poso Mati Gini Poso Macem-macem Susah Orang Kayak Dikian Maka Ibadah Sudah Kalau Ada Ibadah Macem-macem Pilih Yang Dicontohkan Boleh Rasulullah Gak Usah Neko Neko Saya Contohkan Lagi Permasalah Muamalah Kalau Orang Ini Jujur Di Dalam Muamalah Dalam Berdagang Itu Lebih Mudah Daripada Orang Ini Tidak Jujur Dan Menutup Menutupi Keburukan Barang Gak Kenal Orang Ini Tapi Kadang Ada Orang Itu Begini Prinsipnya Jaman Gaya Gini Kok Jujur 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 Kalau Ada Orang Yang Berprinsip Gitu Bama Berarti Orang Hidupnya Gak Jujur Orang Ya Rasulullah Berdagang Bagaimana Ketika Rasulullah Berdagang Jujur Apakah Hancur Salam Si Roh Nabawi Dengan Buka Bagaimana Rasulullah Ketika Mengembangkan Perdagang Nabi Bunda Lirija Waktu Itu Belum Menikah Dengan Rasulullah Maka Beliau Mengatakan Keuntungannya Belum Pernah Dialami Seperti Yang Dikelola Oleh Nabi Kenapa Jujur Kebarakaan Ini Masya Allah Ini Prinsip Yang Pertama Jadi Kalau Kita Di Ada Dua Pilihan Maka Ambil Yang Paling Mudah Kalau Sumpah Adalah Ibadah Laki Jendangan Musawir Musawir Itu Ada Ruso Kenapa Nih Sorannya Dijapatkan Begitu Jendangan Musawir Ada Keringanan Jamat 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 Dikosor Dimudahkan Tapi Ada Orang Tidak Mau Sholat Bahil Dua Sholat Duhur Empat Rokat Dijadikan Dua Rokat Rokat Bale Bukan Rasulullah Menyebutkan Kalau Ada Ruso Ada Keringanan Orang Ini Ambil Karena Nama Mereka Musawir Itu Mereka Lebih Dicintai Daripada Orang Ini Tidak Ambil Keringanan Masya Allah Makanya Yang di Jamat Pun Itu Juga Ada Ketentuannya Tugur Sama Masa Maghrib Sama Bisa Sungguh Sama Tuhan Jamat Gak Gak Bisa Buh Sungguh Ya Sungguh Jamat Itu Ada Dua Takdir Sama Jamat Takdir Ada Jamat Satu Lagi Jamat Apa Ta Awur Awur Dia Sejuruh Itu Kenapa Saya Dijadikan Gini Saya Ini Pengalaman Tahun 2000 Saya Ini Tahun 2000 Saya Dari Surabaya Naik Kereta Kemudian Keretanya Berangkat Jam Dua Otomatis Siang Saya Juhur Sama Asa Tak Jamat Kemudian Ke Jakarta Ketika Dalam Perjalanan Tidak Tau Sampai Mana Sudah Malam Saya Menjamah Pak Menjamah Solat Maghrib Dengan Isa Lalu Kemudian Di sebelah Saya Ada Ibu Ibu Tanya Loh Solat Nopo Nopo Loh Jaman Nopo Maghrib Sama Isa Ini Waktunya Maghrib Isa Loh Kenapa Kok Di Surabaya Nadi Loh Kita Tadi Saya Lalu Lalu Aja Loh Kenapa Kita Tadi Kan Berangkat Jam Jumah Berangkat Kita Jamah Nya Duhur Sama Asah Ibu Ini Katakan Salah Sampaian Loh Salah Gimana Saya Punya Kiai Di Surabaya Gimana Menurut Jenengan Kiai Jenengan Kalau Kata Kiai Saya Dalam Perjalanan Demikian Goleh Jamah Duhur Asah Maghrib Isah Subuh Jadi Satu Duhur Makanya Oh Itu Jamah Tak Awur Tidak Bisa Ini Prinsip Yang Pertama Jadi Kalau Ada Pilihan Maka Yang Diambil Diantara Dua Pilihan Ambil Yang Paling Mudah Selama Itu Tidak Dosa Yang Kedua Prinsip Kita Sebagai Seorang Muslim Adalah Jangan Pernah Melakukan Kesalahan Yang Sama Dua Kali Kalau Sudah Terprosok Orang Ini Kalau Sudah Pernah Jatuh Orang Ini Jangan Sampai Jatuh Di Tempat Sama Dan Masalah Yang Sama Orang Mumin Terjantung 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 Dalam Lubang Yang Sama Dua Kali Kalau Orang Ini Pernah Terjantung Maka Jangan Sampai Terjantung Di Tempat Yang Sama Waktu Yang Sama Dua Kali Maka Yang Pertama Itu Sebagai Pelajaran Kalau Orang Ini Tidak Ada Rasa Katok Berarti Dia Tidak Mempunyai Prinsip Hidup Yang Benar Kalau Ini Saya Contohkan Bapak Ibu Dalam Masalah Akidah Saya Tarik Dalam Masalah Akidah Jangan Terperosok Kedalam Lubang Yang Sama Dua Kali Masalah Akidah Jika Orang Ini Tahu Bahwa Selain Allah Itu Tidak Bisa Mendengar Permohonan Kita Tidak Bisa Mengijabai Doa Dua Kita Maka Jangan Pernah Minta Atau Memohon Hanya Kepada Osman Wata Semata Orang Ini Sebelumnya Mereka Gak Gerti Datang Ke Kuburan Datang Ke Unden Datang Ke Dukun Datang Kemacam Padahal Mengijabai Doa Itu adalah Osman Wata Setelah Tahu Orang Ini Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Itu Salah Maka Jangan Sama Dia Melakukan Lagi Orang Itu Bapak Ibu Yang Rahmat Allah Tipis Imannya Ketika Kapan Kalau Orang Jangan Kejubur Itu Dusa Jangan Ke Paranormal Dusa Tapi Orang Tipis Imannya Satu Kalau Dia Punya Problem Problem Apa Mungkin Sakit Problem Apa Mungkin Dia Ini Rumah Tangganya Problem Apa Mungkin Ekonomi Sehingga Orang Buka Kemudian Menghalalkan Segala Cara Buka Sampai Mendekati Kesilikan Dan Sekarang Dukun Itu Melungsumi Melungsumi Kalau Ular Ganti kulit Melungsumi Karena Banyak orang Ngerti Kalau Dukun Itu Tidak Boleh Akhirnya Dukun Itu Dalam Kitab Talbisul Iblis Disebutkan Bahwa Kalau Dukun Itu Biasanya Identik Pakaiannya Hitam Hitam Sekarang Putih Yang putih Sini Saya Sama Pak Al Wajunya Maksudnya Pakai Udeng Ganti Pakai Sombok Sombanan Pakai Kris Ganti Pakai Tas Belek Dan Sebagainya Kalau Seumpama Orang Belum Sampai Gak Boleh Kedukun Sekarang Wah Kamu Gak Pergi Kedukun Pergi Mana Nyai Orang Peter Gak Tau S Benapa Dia S 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 Sampai 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 Mandi Kembang Tujuh Rupa Ambil Sumpur Tujuh Rupa Sumpur Sampai Sampai Siring Hati Hati Contoh Dalam Amalah Kalau kita Dalam Mas Maaf Dalam Ibadah Kalau saya Dengan Ini Dalam Ibadah Gara Gara Jangan sampai Terjatuh Dalam Tempat Yang Sama Gara Gara Begadang Larut Malam Akhirnya Sholat Subuh Nya Bablas Maka Orang Muqmen Dianya Sesel Besonya Yang Tidak Begadang Loh Sampai Subuh Jam 6 Setengah Itu Kenapa Aduh Bagi Malam Begadang Cuali Kalau Jangan Malam Beda Loh Ini Begadang Larut Malam Kurang Kurang Akhirnya Subuh Nya Kebablasan Maka Dia Nyesel Jangan Sampai Dia Melakukan Hal Yang Sama Ini Masalah Ibadah Kemudian Masalah Mu'amalah Jika Orang Ini Kita Introspeksi Mu'amalah Berhubungan Dengan Sama Jika Kita Tahu Bahwa Orang Ini Ketika Dulu Pernah Dikasih Amanah Untuk Megang Luar Hati-hati Jika Si Amanah Megang Luar Kok Nggak Jujur Setelah Itu Dia Tahu Bahwa Dia Tidak Mampu Memegang Amanah Ini Maka Kalau Soma Dikasih Untuk Memegang Uang Itu Jujur Jangan Mau Karena Hati-hati Kita Terjerumus Dosa Dosa Yang Sama Maka Fitnah Dunia Terlalu Wadiasa Makanya Kalau Kita Ini Seum Seum Jangan Menang Mena Kita Ini Kalau Ada Orang Ini Kan Rame Mulai KPK Manggil Atau Nangkap Kalau Dalam Hal ini Saya Jangan Jangan Hantu Ambil Likmat Pelajaran Seumpama Ada Orang Yang Tertatat Gak Perlu Kita Mencelah Mereka Kenapa Belum Tentu Seandainya Kita Seperti Mereka Bisa Gak Amanah Di Malang Pembatu DPR Nya Malang Sampai Berapa 43 Jumlah DPR Nya 45 Yang Dertangkap 43 Berarti Yang Gak Melakukan Dua Seandainya Orang Gampang Gampang Menyalahkan Gampang Menilai Seumpama Mohon Maaf Ketika Satu Itu Saya Jendengan Jadi Anggota Dewan Di Malang Jadi Anggota Dewan Di Malang Bagi Bagi Kira Kira Mau Apa Mau Kalau Sejalan Gak Mau Gak Tahu Ngerti Tapi Ketika Allah DPR 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 Kami Ini Kapan Bali Nah Masya Allah Kau Ibu Yang Dalam Pada Allah Kemudian Contoh Lagi Kalau Di Dalam Bermu'am Jika 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 Pernah Orang Ini Berhutang Maaf Gak Malas Bayan Utang Maka Jangan Sekali-kali Berhutang Lagi Ada Orang Yang Utang Ada Malah Yang Punya Ini Utang Semangat Kurit Nek Gak Semangat Biar Apa Kerjanya Buah Jarangan Wah Rasulullah Itu Ngajarkan Apal Gak Dengan Agar Tidak Punya Utang Doanya Rasulullah Itu Ajarkan Doa Agar Kita Berlindung Dari Utang Allah Allah Ibn 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 Ya Allah Berlindung Kepada Dari Dusa Dan Utang Jangan Sampai Kita Punya Utang No Kadang SK Gak Bawa Keluar Terus Saat Terus Kemudian Rasulullah Juga Ajar Kerana Tidak 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 Ya Allah Berlindung Kepadamu Dari Galau Dan Sedih Minal Ajinsi Walkasal Ya Allah Berlindung Kepadamu Dari Kasal Ajinsi Walkasal Lemah Dan Malas Dan Aku Berlindung Kepadamu Allah Dari Omicot Dan Bahir Dan dan aku berikan kepada Allah dari hutang maka hati-hati yang jenengan seumpama itu tadi kan doa agar tidak hutang biar kita dijauhkan dari hutang lah nepes kadung hutang biar cepet ngerunasinya dimana lupa ajaan tak ada doa itu Allahummaqfini bi alaika an haramika wa alhini bifadlika amansiwa hafal gak itu aja pak? gak hafal Alhamdulillah gak ada hutang insyaallah syukir semuanya amin kenapa Allahummaqfini itu ada orang pak di hadis kebura ira ada orang dimacut nangis-nangis didekati sama nabi itu kenapa nangis-nangis nangisnya itu bukan takut kepada Allah nangisnya bukan nyesal itu katanya apa nangisnya gak bisa bayar hutang akhirnya hutang Allahummaqfini bi alaika an haramika wa alhini bifadlika amansiwa baca dikir sebanyak itu insyaallah meskipun hutangku sebanyak gunung Allah akan menunasinya mahasiswa bapak ibu yang dirahmati Allahummaqfini prinsip yang ketiga adalah merasa sangat rugi kita sebagai umat pemerintah ini jika kita ketinggalan kesempatan untuk beribadah kita ketinggalan ibadah dengan saudara teman kita kita merasa rugi jangan kemulia mohon maaf ini saya contohkan aja biasanya kalau orang itu sob pertama itu parahnya berapa? seperti untang sob berikutnya sapi sob berikutnya kambing berikutnya ayam berikutnya telur ayam berikutnya tapi kan ada orang ini disuruh maju itu lho gak mau monggoh 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 dulu pak padahal dulu para sahabat itu ya Allah cepet-cepet kepikiran pak kisah kepada nak ini berlomba-lomba rugi kalau kita ketinggalan saya contohkan pak dulu ini ada Rasulullah menyebutkan mantabina janazah barang siapa kalau ada orang meninggal dia mengikuti pemakamannya falauki roh maka dia mendapatkan pahala satu kiram kolibnu Umar maka ibn Umar mengatakan aksaro alayna buraira apakah tidak sebanyak itu eros kaya buraira artinya ini masih menganggap ringah pak bu jadi dia agak ringan atau pahalanya kecil kemudian akhirnya gak percaya coba tanya ibn Umar Aisyah apakah bener pahalanya orang yang nganterkan jenazah sampai ke pemakaman itu dapat kirot itu kirot itu apa sebesar gunung maka apa kata ibn Umar Aisyah paswa dapat abah huraira ibn Umar Aisyah bener iya memang orang yang ikut mengantarkan jenazah ke pemakamannya itu mendapatkan satu gunung pahalanya oleh ibn Umar maka ibn Umar mengatakan sungguh kami melalaikan bergunung gunung pahala yang sangat banyak artinya apa para sahabat itu kadang kalau orang meninggal sudah gak ikut itu mengantarkan dan padahal pahalanya besar orang ini kalau ada orang yang meninggal kita ikut nyolati maka pahalanya satu kirot kalau ikut mengantarkan ke pemakaman dapat dua kirot Masya Allah mereka berlomba-lomba daurnya karena tidak agak biasa makanya kalau ada seumpama tetangga dan sebagainya meninggal kita ikut 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 menyolati tapi coba itu di daerah saya kalau seumpama maaf yang berjuka itu disini yang para petak dia itu kira-kira dimana penggir-penggir jalan ikut jolati gak tidak emang coba setiap sholat pasti as sholatu ala janaiz as sholatu ala akfal sholat jenayah setiap hari di kalau seumpama gini tolong jenayah ada yang mati mati ini karena datuk diri jenayah nyolati gak buatan gak usah lah kok matikan datuk mudi kok mati orang ini apalagi mabuk overdosis ber mudinya nyolati kan soal jenayah itu hukumnya gak apa bagi kiklaya satu orangnya sudah cukup tau gondinya gak pernah sholat mati ikut nyolati jadi gak gak usah nyolati ya udah gak tau sholat tapi sholati loh gitu aja pak mohon maaf bukan saya mau ini biar lapas sebagai pelajaran apalagi modimnya itu juga gandang mabuk pada misalnya jawa aja pak biasanya gak tau mungkin jenayah yang bukan dari jawa jenayah saksirak gendih jenayah ini persaksian jenayah ditulis sekalipada saksa akan karena jenayah ini mati gantung diri pak jenayah ini say mau say mau mati mau diri bener jenayah say kalau terus ke say terroh pak mati men untuk orang ini pak jenayah disaksikan pinta persaksian ada say 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 mendel maho tapi semua maka itu ada kunjungan gini kalau ada orang say say kalau semua gini jawab apa ini bonten say boten ini say bonten ini bapak ibu ya Jadi para sahabat ini Prinsip yang ketiga Jangan sampai merasa ketinggalan Contoh orang-orang Madinah Ketika orang-orang Madinah ini Fukorahul Madinah Orang-orang Fukorahul Muhajirin Orang-orang Muhajirin yang fakir itu Datang pada Rasulullah Protesnya apa? Ya Rasul enak itu orang-orang kaya Kenapa? Mereka borong pahala Bukan bisa kata Nabi Mereka sholat Mereka puasa Tapi juga puasa Tapi mereka borong pahala Dengan apa? Fikuduri Nabi Wali Karena keistimewaan Harta yang Allah berikan Mereka bisa haji Mereka bisa umrak Dan kami gak bisa Rasul Merasa ketinggalan Apakah nabi? Apakah kau mau tak tunjukkan Amalan yang bisa melejar mereka Oh tentu Rasul Kenapa itu? Ucapkan Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Abba Setiap selesai sholat Maka kau akan mengejar mereka Oh orang-orang Muhajirin sih Gak punya yang dipaksa Semangat Akhirnya mereka baca Lhafok sing Kaya Dengar Tuh orang putih salit Kenapa mereka nyalit? Ternyata mereka baca Subhanallah Alhamdulillah Akhirnya orang kaya juga Baca Kesalit Ternyata mereka baca Akhirnya orang-orang Muhajirin Fakir Tidak Ternyata Kemana nabi Nabi Tadi saya sudah Nyalit Laku Kesalit Lagi Akhirnya Rasul Tersenyum Kemudian Rasul Mengatakan Itulah Keutamaan Yang Allah Berikan Artinya Bapak Ibu Yang dirahmati Kita dalam hal ini Mendarnya Beri lomba-lomba Dalam masalah kebaikan Jangan Kemudiannya Wes Puntoi Aku yang Kedusi Saya itu Soalnya Pernah Saya itu Isi di Tolong Agung Bapak Ibu Dari Jumat Karena Kami sudah Berangkat dulu Dan ketika itu Akhirnya Lentuk Wes Aku Kandangku Wes Pertung Puntoi Wes Boleh Mayang-mayang Sampai 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 Kemudian Yang keempat Bapak Ibu Yang dirahmati Prinsip Hidup Mumin Yang keempat Adalah Hendaknya Lakukan Segala Aktivitas Hidup Dunia Ini Tujuannya Adalah Masuk Surga Jadi Orientasikan Semua Apa yang Kita Lakukan Di dunia Ini Orientasinya Adalah Masuk Surga Dijauhkan Dari Api Neraka Ketika Dia Apapun Ketika Dia Bekerja Surga Maka Kerjanya Baik Ketika Dia Berdanggar Orientasinya Surga Jujur Ketika Dia Jadi Pejabat Maka Orientasinya Surga Insya Amanah Tidak Indemikian Tapi Kalau Orang Ini Lupa Indemikian Menghalalkan Segala Jalan Prinsip Orang Mungkin Maka Dimanapun Orang Mungkin Itu Senalia Sambah Kebaikan Terus Yang Terakhir Orang Mungkin Itu Prinsipnya Adalah Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Kalau Itu Tidak Ada Guna Dan Manfaat Yang Ditinggalkan Terutama Tidak Manfaat Di Kehidupan Akhirat Memang Setan Itu Mengguna Alam Tidak Haram Tidak Haram Goli Saya Contohkan Main Apa Pak Bisa Goli Pak Goli Remeh Itu Pak Kan Tidak Pak Duit Tidak Tidak Apa Cuma Menghilangkan Isi Waktu Kira Kira Sudah Asil Terdengar Panggilan Ada Ditutup Apa Lanjut Main Kartunya Kalau Orang Ini Melakukan Sesuatu Tidak Guna Dan Manfaat Tidak Tidak Tinggalkan Itu Ambil Yang Ada Guna Dan Manfaat Dulu Para Sahab Itu Setiap Saat Waktunya Diisi Dengan Zikir Dengan Baca Quran Anak Anak Kita Sekarang Semua Difasilitasi HP Bahkan Mungkin Termasuk Kita Ketika Mungkin Antri Dokter Antri Obat Dan Sebagainya Ketika Demikian Apa Yang Kita Lakukan Tapi Mohon Maaf Jangan Subut Dulu HP Itu Kan Ada Aplikasi Quran Tapi Kira-kira Yang Dibuka Orang Sekarang Itu Aplikasi Quran Atau Nah Maka Dalam Hal ini Indahnya Apapun Kapan Pun Kita Gunakan Hal-hal Yang Bernilai Positif Kenapa Minhus Nil Islah Nil Mar Itar Umar Dari Baiknya Islam Satu Orang Itu Kalau Dia Mampu Meninggalkan Sesuatu Hal Yang Tidak Ada Guna Dan Manfaat Allah Itu Mungkin Adalah Lima Manit Jum Sampai Jum Karena Tadi Ada Sesi Tanya Jawab Monggo Dari Apa Yang Saya Sampaikan Atau Diluar Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Maka Berbanyak Solawat Kita Banyak Solawat Sekali Maka Allah Akan Bersolawat Karena Kita Sepuluh Kali Maka Boleh Kita Bersolawat Kepada Rasul Sallallahu Dalam Hal ini Memang Satu Ketika Rasul Meninggal Maka Kita Banyak Bersolawat Dapa Diperintahkan Itu Dan Termasuk Ini Adalah Semakin Kau Banyak Bersolawat Maka Semakin Kau Akan Buliah Ketika Rasul Meninggal Musil Paca Gerib Maka Orang Orang Ini Tidak Datang Maka Banyak Rasul Tapi Datang Pada Siapa Namanya Abbas Untuk Apa Mendoakan Nah Di antara Doa Itu Yang saya Datangkan Tadi Dengan Biar Doa Ada Aturannya Doa Itu Kadang Ada Orang Duma Kok Enggak Dikabur Kabur Kan Ada Adab Doa Itu Satu Menguji Allah Terlebihal Itu Dalam Hadis Bismillah Alhamdulillah 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 Muhammad Wa'ala Alhamdulillah Moga Ada yang Pak Ditambahin Jain Hina Ada yang Tidak Jangan Jadi Permasalahan Tawasul 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 Amal Ada orang yang takut sama istri, aku punya kepada Allah, walau nyazar dan reka ini tidak punya rasa sedih, gelisah, kenapa? Tawakalnya kepada Allah SWT, maka tawasul yang boleh kepada orang yang soleh masih hidup, jendengah datang ke Tiai atau orang soleh, tapi Tiai itu bukan itu tadi, saya merungsumi mau, boleh jendengah semua wadah, doakan Ustaz, semoga doakan Pak Yahi, semoga ini, boleh, dia masih hidup, yang gak boleh itu datang ke kuburan, Bang, lah itu, ya, tawasul boleh dengan apa? Amal ibadah yang panjang melakukan, boleh, contoh, jendengah, apa, orang kalau berdoa ada sesuatu yang jendengah ingin dikabulkan, maka jendengah boleh dengan amal ibadah, Apa gak mungkin, mungkin, tapi gak, contoh, seumaman jendengah, betul-betul, kepingin doakan dengan hijabah, dan kepingin cepat, boleh tawasul dengan amal ibadah, ya Allah, selama ini saya menjaga sholat lima waktu, Saya senang kiasa menjaga tempat waktu, ya Allah, kalau memang itu engkau terima sebagai amal soleh, maka, blam, 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 jendengah bintang doakan, apa hilang, pahala sholat jendengah, tidak, karena ada contohnya, tiga orang yang masuk ke, dua, satu berbakti pada orang tua, dua, dia punya pegawai, kemudian yang tiga, ketika dia digoda wanita, Maka semua ini, kalau memang kau terima sebagai amal soleh, bukakan, ya Allah, ingin bukakan Dia, begitu, apa? Sudah? Ya? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak 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 Kita teriakan pengertian ikhlas Menurut dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab Ya, ikhlas itu artinya purni Jadi murni semata-mata Karena Allah Dan ikhlas ini Bapak Ibu adalah Tidak bisa Semudah kita Teori Tapi kadang ikhlas itu perlu Dilatih Dan kadang harus Biar kita berperang Saya contohkan Kota amal lewat Yang satu mengkat Lima puluh ribu Yang satu mengkat Sepuluh ribu Kira-kira tarik urut Saya ket Sepuluh Pas lewat Yang mana Romeu Romeu Ini selesai Isa sedukkan Dan harus Dipaksa Makanya Wang Trisna Jalanan Sombok Dipaksa 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 Sudah Itu ikhlas Jadi murni semata-mata Karena Allah Tidak ada Tebek Bantu Ikhlas Karena Allah Gak mau Kepingin dipuji Kadang orang itu Kepingin bantu Tapi kemudian Kepingin dipuji Berarti orang ini Gak ikhlas Ikhlas itu Jadi murni Semata-mata Yang dia lakukan Karena Allah Apakah dipuji Atau Misahnya Dia tidak Butuh Tapi kita Sebagai Yang dikasih Wajar Mengucapkan Terima kasih Jadi Saya contohkan Kalau ikhlas itu Surat al-ikhlas Gambarannya Surat al-ikhlas Ketika sholat Imamnya baca Surat al-ikhlas Maknumi Ikhlas Ketika sholat Saya izinnya Baca Surat al-ikhlas Ada Ustadz Apalagi Kalau terawek Sebenarnya Surat al-ikhlas Sebenarnya Imamnya baca Surat al-ikhlas Baca Imamnya ikhlas Maknumi Ikhlas Apa ikhlas teman Alhamdulillah Surat al-ikhlas Nah untuk bilang Bintari Jangan sampai Juga ada yang Mengatakan Gini Pak Ikhlas itu Sudahlah Gak perlu Di Mungkin Ikhlas itu Bisa Orang ini Gak ikhlas Bukan waktu Ngamalkan Bisa itu Nanti Setahun Bukan tahun Bisa Saya contohkan Ada orang Tetangganya Gak mampu Dia kasih Bantu Laku Kemudian Tetangganya Ini sukses Kemudian Dia Yang suka Menolong Tadi Malah Bantu Kadang Orang ini Kompit-kompit Kami Lenggak Biar Sambah Nek Kata Tolong Dan Jokoh Sambah Loh Ikhlas itu Maka Sudah Ikhlas itu Sudah Ada yang Katakan Kayak Dari belakang Gak usah Ditoleh Gak usah Dilihat Selesai Sudah Selesai Dan itu Perlu Namanya Mohon Kepada Allah Beramal Semua Kalau Tidak Ikhlas Sia-sia Awal Itu Bapak Cukup Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Mohamad Wa Ala Ali Mohamad Kama Salli Ala Ibrahim Wa Ala Ibrahim Fil Alam Innaka Hamid Majid Ashadu Anna Alhamdulillahirrahmanirrahim 약 Alhamdulillahirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah